Ancaman bencana di perbatasan jilid 14. Itulah Seong Pou Lou, si Raja Singa, yang pimpin penyerangan itu. Penyahat Liahai ini telah menilik ke kiri dan kanan, pada Hang Liu Kuye dan Busiang Kuye, kemudian ia maju lebih jauh. Dengan ia punya kepandaian loncat tinggi dan lari cepat di atas genteng, ia bisa malang melintang. Dan ia hendak menyerbu ke dalam, akan turun tangan terhadap bakal mangsanya, ketika dengan tiba, ia tampak munculnya Kou Mbak Giamlo, yang sedang mengasih perintah pada barisan tukang panah. Ia sama sekali tidak jari sekalipun ia tahu yang ia lagi hadapi Kou Kong Ho punya pahlawan paling tangguh. Ia malah perdengarkan suara tertawanya menyindir, untuk menyengeki. Jaraknya antara kedua pihak ada dua tumbak kurang lebih. Hi, tua bangka si coh demikian membentak kepala penjahat itu yang nyalinya besar luar biasa. Bukankah kau ketahui dengan baik bahwa antara Punto Wisu dan keluarga Bok ada permusuhan besar, untuk mana kita tak bisa hidup sama dalam dunia ini ia sengaja bahasakan dirinya Punto Wisu, bukankah kau mirip dengan api kunang-kunang? Bukankah dajangan sepak teriangmu ini, kau bagaikan meneriang api, untuk membakar diri sendiri? Punto Wisu tak berselisih, tak bermusuh dengan kau, aku suka buka jalan hidup bagimu, siapa tahu, kau sebaliknya sudah bosan hidup. Kenapa, tidak keruan, kau hendak jual jiwa tuamu kepada keluarga Bok ini? Nah, makhluk bangkotan mau mampus, pergi kau pulang ke rumah nenek moyangmu. Sambil berteriak demikian, dengan tubuh dia melaksana patung, seong geraki ia punya tangan kanan, maka dari tempat jauhnya kira dua tumbak itu, tiga sinar terang berker depan lantas menyamber ke arah kau Bok Giamlo. Tiga buah senyata rahasia itu menyamber ke tiga jurusan, atas, bawah dan tengah. Kau Bok Giamlo lihat orang telah gunai tangan jahat. Itu ada serangan Hong Hong Sam Tiam Tau, atau burung Hang Mangguk tiga kali. Senyata rahasia itu ada jarum mirip dengan jarum Bwe Ho Aciam. Ia tidak mau menangkis, ia hanya bertelit. Ia tidak egos tubuh banyak enyot kedua kakinya, untuk mencelat ke atas, akan maju, hingga selagi tiga batang jarum lewati, sasaran, tubuhnya jadi datang terlebih dekat pada musuh, terpisah cuma dengan satu cim hei. Tua bangka seong membentak pula, rupanya kau belum puas kalau kau belum sampai di sungai Hang Hao. Ini berarti kau cari mampusmu sendiri. Tua bangka, pun Tauwisu akan iringi kehendakmu. Mari, 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 ke tempat yang lebar. Asal kau ada punya bugael lihai, hingga kau bisa bikin aku tunduk, aku nanti ajak anakku segera angkat kaki dari sini. Aku pun akan bikin habis permusuhan dengan keluarga Bok. Tua bangka, apakah kau berani? Kau bagiam lo tidak jerih sekalipun ia tahu, musuh ada sangat lihai. Tantangan musuh juga ada mencocoki ia punya pengharapan. Ia memang ingin lekasi Raja Singa jauhkan diri dari istana itu. Maka ia menjawab dengan cepat. Baiklah jawab ia. Katanya satu Tai Tiang Hu ada bagaikan cat putih, silahkan, lo nanti iringi kau. Seong Pou Lo perdengarkan suara dari hidung, ia puas tetapi ia menghina pula, kemudian ia putar tubuhnya ke kanan, kapan ia geraki kedua kakinya cepat luar biasa, ia telah berlalu dari situ. Ia tidak menerbitkan suara di genteng, hanya suara angin. Sebentar saja, ia telah berada jauh lima atau enam kaki. Chow Ham Chu Mangguts, diam ia kagumi orang punya kegesitan. Tapi ia pun tidak mau berajal, maka ia keluarkan ia punya kepandaian loncat atau lari chengkeng te-e chiong sut, akan susul musuh itu. Siong menuju ke tembok kanan, kapan ia telah inyak tembok pekarangan, ia menoleh ke belakang dan tangannya menggap pe, setelah mana, tubuhnya loncat turun ke sebelah luar. Kou Bak Giam Lo kenali, itu ada tempat di mana dahulu ia kejari Iek Bo Tan dan bertemu sama Siang Kuan Hiok, sahabatnya. Sesampainya di bawah, Pou Lo masih berlari-lari terus. Ia menuju ke ujung di mana ada banyak pepohonan yang lebat, kemudian, dengan membelakangi rimba itu, ia berdiri menantikan. Selagi Kou Bak Giam Lo berniat menghampirkan, ia lihat di sebelah depannya ada suatu apa yang hitam bergelumbuk, karena sinar rembulan kealingan tembok tinggi, ia sukar untuk melihat nyata, dari itu, ia menyangka pada musuh yang bersembunyi. Ia lekas menyumput batu dan menimpuk, dengan keras, tapi ia tidak dengar suatu apa, maka saking penasaran, ia loncat mendekati. Setelah datang dekat ia jat terkejut. Itulah ada beberapa majat, yang saling susun, yang tubuhnya telanyang semua jadi itu adalah orangnya Kou Kong Kou yang jadi kurbanya pecunyahat, mereka dibinasakan, pakaian mereka dirampas, untuk dipakai menyamar. Inilah rombongan penyahat, yang bisa akaliin Hei Hong Leong. Sungguh kejam pikir jago tua ini, yang hatinya jadi panas. Ia kertak gigi. Ia loncat mendekati musuh. Perbuatan kau orang menghinatian ia berseru sambil menuding. Kau orang tak dapat diterima oleh Wai Tuhan. Tapi Seyong sambut itu dengan tertawa terbahak-bahak. Aku tidak sangka hatimu ada begini suci murni si Raja Singap berkata dengan sikapnya yang menghina. Kau, tukang celakai jiwanya orang Kang O. Kau, kepala polisi sucoan yang dijuluki Kou Bak Giam Lo. Inilah aneh, tapi, ia segera menambahkan, jangan kau banyak omong lagi, mari kau terima binasa. Kau Bak Giam Lo maju sambil melihat ke kiri dan kanan. Ia telah berada di bilangan dari kuil keluarga. Itu ada suatu tempat yang sunyi. Seyong berdiri menantikan di tempat yang paling lega. Penyahat ini, dengan tubuh tinggi besar dan romen bengis nampaknya ada angker sekali. Dia ada punya jidat jantuk dan hidung melengkung. Di bebokongnya ada nyilip suatu bungkusan panjang juga rupanya itu ada senyata tajam. Di pinggangnya ada tergantung satu kantong piau terbuat dani kulit, rupanya di situ ia simpan jarumnya yang melihai. Oleh karena ia punya maksud utama ada untuk cegah kepala penyelahat itu mengacau di dalam istana, biarnya ia sangat gusar, kau Bak Giam Lo bisa kendalikan diri, maka di lain saat, ia jadi sabar pula. Ia sekarang ingat yang ia mesti menang tempo, untuk mana, ia mesti bikin musuh ini terlibat olehnya. Di lain pihak ia harapi benar bantuannya rombongan dari kata Ihyab. Dengan pikiran, aku mesti ajal-ajalan, kau Bak Giam Lo hadapkan musuhnya. Ia rangkap kedua tangannya untuk memberi hormat. Di sini aku ada menyadi tetamu, demikian ia kata, dengan sabar, aku tidak berselisih atau bermusuh dengan kau. Kenapa sekarang kasar Bu Kokong Hu? Bu Kokong ya ada seorang bangsawan, ia menjadi pembesar tertinggi di sini, sudah seharusnya ia menyalankan tugasnya, maka ada permusuhan apa di antara dia dan kau orang maka kau sekarang satrukan dia begini rupa. Kau harus ingat, umpama terjadi, kejahatan tak dapat mengalahkan keadilan, apakah kau bukan men, dapat kesukaran dan kecelakaan yang anlahkah sampai menyesal di belakang hari. Tutup bacotmu seorang membentak, lah memotong, karena ia ada sangat mendengkol. Buat apa kau ngoceh saja? Lekas keluarkan senyatamu. Kau hendak tunggu apa lagi? Aku suka berbuat baik padamu, aku tidak mau gunai. Senyataku, aku akan pakai saja aku punya sepasang tangan besi untuk rampas kau punya jiwa anjing. Di mana kau bakgiam lo sudah bertekad akan berlaku sabar, ia tak dapat diganggu oleh itu kata-kata kasar dan tajam, sebaliknya daripada gusar, ia bisa bersenyum, ia bisa tertawa. Sayang nasaha, tebaik tak masuk ke dalam kupingmu ia kata. Baiklah, dengan tubuhku yang kurus kering ini aku nanti coba melajani seong empunya setangan besi yang telah kesohor di seluruh Inlam Selatan. Kau bakgiam lo belum tutup mulutnya atau ia telah dengar bentakan musuh. Baiklah berserusi Raja Singa. Kau sambut. Sungguh liahai ini kepala penyelahat belum habis ia punya ucapan atau tubuhnya sudah sampai di depan musuh dan kedua tangannya gergerak dengan sama sebatnya. Ia telah guna ilmu pukulan cap hoa yang hong, atau menancap bunga mensiarkan sinar merah. Ia punya kedua lengan jadi kaku laksana besi, begitu pun telapakan tangan atau jari-jarinya, karena ia pandai tia chiang, ilmu membuat tangan keras sebagai besi. Menghadapi gerakan MGE, keras, dari musuh, kau bakgiam lo yang telah berpengalaman lantas. Ambil sikap Nui, lembek. Ia tidak menangkis, ia hanya berkelit ke samping. Ketika musuh menyerang terus, ia egos pula tubuhnya, ia geser kakinya. Dan ini kera mengalah ia lanyuti tatkala seong desak itu dengan serangan berulang-ulang. Ia pun tidak keluarkan ia punya senyata. Setelah belasan rangsakan yang sia-sia belaka, seong po lo lantas mengerti yang musuh lajani ia dengan bian chiang kanghu, ilmu pukul tangan kapas. Ini ada ilmu lemas untuk lawan keras. Tapi ia tidak takut, ia malah tertawa berkah-kahkan. Sekonyong-konyong tubuhnya mencelat mundur, sampai satu tumbak lebih. Eh, tua bangka, kau hendak menpetak sama aku ia menegur dengan bentakannya. Apa dengan caramu ini kau hendak loloskan jiwamu dari bahagia yangan kau mimpi? Puntau wasu sengaja berbuat begini, untuk uji si kepala polisi kesohor dari sucoan. Puntau wasu ada punya urusan penting, dia tak bisa lajani kau lama. Tua bangka, mari serahkan jiwamu. Ucapan ini disusul sama gerakan tubuh yang mencelat ke depan. Untuk kedua kalinya, seong mulai dengan ia punya serangan. Ia sekarang guna yang gobye yee pei punya cai hiu hoat, ilmu memotong yang ada punya 18 rupa pukulan. Ilmu ini ada genggamen ge dan nui dengan berbareng, keras dan lembek dan gesit. Diam kau bak diam lo terperanyat. Pantas seong po lo wadah lihai, sekarang ia saksikan sendiri orang punya kepandayan. Ia jadi semakin batis. Ia mempunyai pengalaman pertempuran 20 tahun, ia bisa tabahkan hati. Ia loncat mundur dengan gerakan cit hee peo atau tindakan tujuh bintang dan menyaga tubuh dengan gerakan kedua tangan tuye kong bonggoat atau menolak jendela untuk memandang si putri malam. Ia mundur enam atau tujuh tindak, hingga ia lolos dari tangan besi musuh. Akan tetapi musuh maju terus, sebelah tangannya diulur, mau atau tidak, ia gunai tangan kirinya, untuk menangkis. Begitu kedua tangan beradu, diam ia berjengit. Ia sebenarnya kebentur tak keras tetapi ia merasakan sakit bukan main. Maka ia merasa, ia tak boleh berajal lebih lama. Dengan kedua tangannya, ia buka cangkelannya. Ia punya siang kutpian, yang ia libat di pinggang, lantas, sebet luar biasa, ia balas menyerang. Kedua matanya seong po lo terbuka lebar apabila ia lihat musuh mengeluarkan senyata. Sambil perdengarkan suara, hektometer-hektometer ia mundur untuk sabetan pertama. Setelah itu, ia merangsek pula. Kedua belah tangannya berbunyi keretakan ketika ia geraki itu, akan menyerang. Kedua tangan ini bergerak mengikuti cambuk istimewa, ia punya tubuh mengimbangi. Dengan bersenyata, seharusnya kau bak giam lo menang di atas angin. Siapa sangka, kenyataan ada lain po lo masih bisa mendesak, cuma tidak seseru permula kali. Ia punya kedua tangan, jerijinya, sekarang memain menurut gerakan tiam hiat keng hu, ilmu menotok. Pertempuran ini meminta tempoh yang lama, tapi lama, kau bak giam lo ibuk sendirinya. Sia-sia saja ia mencoba, akan rubuhkan musuh, atau kena menyabet saja orang punya tubuh. Pou lo ada terlalu gesit, atau dengan lengan besinya, si raja singap berani menangkis cambuk tulang itu. Ia sebenarnya ada ulat, tetapi sekarang, setelah gunai terlalu banyak tenaga, keringatnya mulai keluar. Satu kali tenagaku habis, habislah harapanku, pikir Choham Chiu. Selagi segar ia sudah tidak berdajah, apapula sesudah lelah nanti. Ia pun tidak tahu, bagaimana keadaan di dalam istana, sedang bala bantuan, tidak ada. Maka akhirnya ia pikir, apakah ini hari ada hari penghabisan dari aku? Putus dajah, kau bak giam lo jadi nekat. Ia yang dahulu sukar dapat tandingan, sekarang jadi tidak berdajah. Mengeluarkan keringat berarti keletihan, ini ia ketahui dengan baik. Sedang tubuhnya ada kalah kasar dibanding dengan musuhnya itu. Selagi si giam loong buta memikir demikian, adalah sayong pou lo sudah mulai pula dengan desakannya. Orang liahai ini tidak sudi mengasih ketika. Dengan tangan kiri ia bersihkan rintangan, lalu tangan kanannya menyamber, ke arah alis. Kau bak giam lo terperanyat, dengan tergesa-gesa ia loncat ke kiri, tangan kanannya, dengan cambuknya, terus menyabet, dari kiri ke kanan. Ini adalah gerakan koai bong tiau bwe, atau ular besar menggoyang ekor. Li hai adalah seong, gesit gerakannya, enteng tubuhnya. Dengan tidak kalah sebat, ia onyot tubuhnya, sampai tinggi tujuh atau delapan kaki, untuk loloskan diri dari sabetan itu, kemudian ia jumpalitan, hingga ketika ia turun pula, ia jadi berada di belakang musuh. Selagi musuh baharu saja tetapkan tubuh dan menarik pulang cambuknya. Membarangi turunnya itu, ia terus tonyok orang punya pinggang bahagian belakang. Lagi Chow Ham Chiu terperanyat, sampai di dalam hatinya, ia berteriak celaka ia telah menduga begitu lekas ia dapati musuh jumpalitan. Ia memang sanksikan musuh berani turun di depan ia sebab dengan begitu, ia bisa mengulangi menyabet pula. Sekarang, terpaksa ia membungkuk ke depan, akan kelit serangan itu. Seong tak berhenti dengan tonyokannya yang tidak memberi hasil itu, ia angkat sebelah kakinya, untuk mendupak. Sembari membungkuk, Chow Ham Chiu telah geser kaki kirinya ke depan, sambil miring, kepalanya menoleh ke belakang, berbareng sama dugaannya, ia lihat orang punya gerakan kaki. Untuk tolong diri, sebat sekali, ia menyabet ke belakang. Ia lakukan ini sambil putar tubuh. Sian Kutian turun dari atas ke bawah. Paulo berdiri menghadapi musuh, ia bisa lihat orang punya gerakan itu. Ia tidak loncat mundur, hanya sambil tarik pulang kakinya, ia angkat tangan kanan, akan tanggapi cambuk, untuk dikasih nyerosot turun di lengannya, di sebelah itu, tangan kirinya turut bekerja. Dengan Wan Hau Hian Ke, atau orang hutan menyuguhkan buah, ia menyerang ke arah dada. Tapi ini adalah serangan gertakan belaka, sebab hampir berbareng dengan itu, tangan kanannya turut menyamber, mengarah alis. Lagi Kou Bak Giam Lo menghadapi bahaja. Ia berkelit ke kiri, tangan kanan menjadi pakai menyabet pula, ia harap dengan begini, ia bisa loloskan diri sambil berbareng merubuhkan musuh. Akan tetapi Paulo ada lihai luar biasa juga serangannya ke alis ada gertakan. Ia telah menduga, musuh bakal berkelit ke kiri. Tapi ia pun bersiaga untuk Sian Kutian. Maka ia berkelit dengan mendak dan kaki kanannya digeser ke kanan, lengan kirinya diangkat, dengan diputar, buat dipakai menyanggapi cambuk, yang dengan berani ia papaklah secara demikian, serangan cambuk itu jadi kurangan bahajanya. Kemudian, sambil pingyam tenaga musuh, ia coba betot cambuk itu. Celaka Chow Ham Chiu berseru di dalam hatinya, sebab itu betotan bikin ia punya tubuh kena tertarik, karena ia pun tak hendak lepaskan cambuknya itu. Ia sudah lantas coba untuk segera perbaiki diri. Karena yang satu mempertahankan cambuknya dan yang lain menyekal keras, kedua musuh ini jadi berkutep. Dalam keadaan sebagai itu, cepat luar biasa, tangan kanan dari Siong bergerak dengan tipunya Liliong Temko atau Naga Hitam Menyam Bermata. Dengan hanya dua jari, tangan itu menuju kemala. Kou Bak Giam Lo kaget bukan main kapan ia lihat tangan musuh menyamber ke arah matanya, dua jarinya dipemtang. Maka ia mencoba akan pelengoskan muka. Di lain pihak, ia pun menarik keras ia punya cambuk sambil sebelah kakinya diangkat naik untuk mendupak orang punya bawahan perut selagi tubuh musuh dibetot. Ini adalah pertempuran mati dan hidup. Keduanya bergerak hampir berbareng. Pou Lo ada sangat bernapsu, sebab ia anggap musuh sudah letih dan terdersak, gerakannya ajal, dan ia percaya liahainya ia punya dua jari. Dan Kou Bak Giam Lo andalkan betul ia punya kaki. Segera juga terdengar satu jeritam hebat, jeritan dari Kou Bak Giam Lo yang mana disusul dengan terlemparnya tubuh yang besar dari sayong Pou Lo, tubuh siapa justru rubuh menimpah sebuah pohon besar di belakangnya, sedang siangkut pian, yang tercekal dari tangannya, cambuk mana lolos dari tangannya musuh, terlepas dan terpental, nyangkut di secabang pohon. Karena terbanting atas bongkot pohon, tubuhnya Pou Lo terpental balik. Tapi dalam keadaan sebagai itu, ia masih sadar, ia masih punyakan kelebihan tenaga, maka dengan satu gerakan tubuh, ia bisa pertahankan tubuhnya untuk tidak sampai rubuh terus ke tanah, hanya sekarang, mukanya meringis, kedua tangannya pegangi ia punya perut, tubuhnya sedikit bungku. Dengan mata mendelik, ia angkat kepalanya, akan pandang ia punya musuh. Berdiri diam bagaikan patung ada tubuhnya Kou Bak Giam Lo, muka siapa mandi darah, karena darah keluar dari sepasang metunya, yang sudah tidak bisa melihat. Setelah mengawasi, Pou Lo angkat tangannya yang kanan, hingga ia lihat jerijinya telah berlepotan darah hidup, melihat mana, ia perlihatkan senyum iblis, kemudian sambil memandang Kou Bak Giam Lo, ia tertawa besar. Tua bangka si Coh, sekarang ini ada sangat gampang untuk aku ambil kau punya jiwa, tetapi karena aku masih punyakan urusan penting, maaf, aku mesti pamitan dari kau, aku tak bisa temani kau lebih lama pula. Bukan main puasnya si Raja Singa, ia putar tubuhnya, untuk bertindak pergi. Tapi justru ia sedang berbalik, di atasan kepala, ia dengar tertawa menyidir yang disusul dengan perkataan tajam ini, hektometer, penyahat kejam. Kau harus ketahui, siapa berhutang uang, ia mesti bajar dengan uang, siapa bunuh orang, ia mesti membajar dengan jiwa juga baik kau tolong aku tinggalkan kau punya kepala anjing, habis itu kau boleh pergi, masih belum kasep. Sebelum Pou Lo tau apa, dari atas pohon, di atasan kepala ia, ada melayang turun naatu bayangan hitam bagaikan burung Garuda menyamber, turun tepat ke arah kepalanya. Ia kaget, ia putar tubuhnya, untuk berkelit, akan tetapi. Sebelum ia dapat tampak orang punya rumen, ia rasai kepalanya kena tertimpa suatu barang berat sekali, sampai ia tak sanggup berdiri lebih lama, kepalanya pusing, dengan sempojo ngain, tubuhnya rubuh, terus ia tidak sedar akan dirinya. Menyusul itu, belasan bayangan muncul dari tembok taman, yang satu, yang di muka, yang bersenyata Sam Chiat Kun, maju sambil berseru, awas, Liu Xiaokio Kuye ada di sinilah adalah Hang Liu Kuye, si iblis Gentayangan. Tapi ia kaget dan melengak ketika ia lihat pemimpinnya rebah bagaikan majat, sedang di dekatnya ada berdiri seorang dengan dandanan sebagai petani, kepalanya tunduk, kedua tangannya saling susun di belakang. Orang itu pun ada pakai tudung yang menutupi kepala sebatas jidat, baju dan celananya ada cita berkembang, betisnya dilibat, putih, sepatunya ada sepatu rum satu put. Ia sedar dengan cepat, terus ia ajun rujung bersambungnya, akan serang itu orang tidak dikenal. Orang tani itu ada sabar luar biasa, ia tidak kata apa atas sikap musuh, ketika ia diserang, ia angkat kepala sambil geser tubuh ke samping, tangan kirinya diangkat, guna punahkan serangan itu, di lain pihak, kaki kanannya terus diangkat. Pergilah demikian ia berseru. Hang Liu Kuye ada lihai, akan tetapi terhadap tendangan ini, ia tak berdajah sama sekali, sekalipun ia lihat gerakan kaki orang dan berniat berkelit. Sambil keluarkan jeritan, tubuhnya terlempar terpental sampai jauhnya dua tumbak lebih, hingga ia jatuh terbanting hingga menerbitkan suara keras, di tanah tubuhnya rebah untuk tidak berbangkit lagi, kaki tangannya berkutik sedikit, lantas diam, menjadi majat. Ia punya senyata terpental jauh. Bus yang kuye dan beberapa taubak konconya jadi melengap. Itu adalah kejadian, yang mereka tidak sangka sama seli. Mereka tak mau sudah yang pemimpin mereka dibikin rubuh, tapi mereka pun tidak berdajah. Selagi mereka ini berdiri diam, si orang tani menggapai-gapai. Mari, kau orang kemari dia itu memanggil. Kau orang bukannya tandinganku dan aku pun tidak mau ganggu kau orang. Sekarang lekas angkut ini dua orang dan bawa pulang ke sarang kau orang. Habis kata begitu, terus saja orang tani itu bertindak ke arah kau bakgiam lho. Chow Ham Chiu telah keluarkan banyak darah dan lelah, ia rubuh sendirinya, hingga ia mirip dengan satu majat. Orang tani itu menghampirkan. Ia mengelah napas. Ia jongkok di sampingnya dari sakunya ia keluarkan sebuti robat, yang dengan paksa ia kasih masuk ke dalam mulut orang, setelah mana ia angkat itu tubuh yang pingsan, buat dipanggul, buat lantas dibawa pergi, dengan ambil jalan loncat melewati tembok taman, dibawa ke siau hemgelai. Di lain pihak, setelah orang tani itu berlalu, bus yang kuye ajak kawannya pergi tolongi mereka punya pemimpin dan kawan, yang mereka gotong atau panggul, buat dibawa pergi. Inilah sebabnya kenapa kemudian, ketika dilakukan penilikan atau pemeriksaan, sisa penyahat yang masih hidup tak dapat diketemui seorang jua. Demikian ada kejadian atas dirinya Kou Bak Giam Lo, yang di akhirnya telah dapat pertolongannya Kat Kian Sun, yang dandan sebagai orang tani, yang telah pergi pula dengan cepat sesudah pernakan ini jago. Aku tersedar ketika aku merasa ada orang tepuk bebokongku, kemudian Kou Bak Giam Lo menutur terlebih jauhli. Aku segera dengar pesan di kupingku, katanya, Tetapkan hatimu. Aku telah kasih kau makan sebutir obat Kou Goan Pobeng Wan, obat manyur dari Siao Lempei. Untuk lukamu, aku akan borahkan obat bubuk. Di sini aku pun bekali kau obat, untuk perobatan lebih jauh. Sebentar, sesudah kau mendusin, ancaman bahagia sudah lewat. Benar, habis berkata begitu, ia obati dan bungkus lukaku. Sembari bekerja, ia kata pula, kau telah keluarkan terlalu banyak tenaga dan darah, itu ada berbahaja, maka perlu kau rawat diri baik. Malam ini kau bertindak melewati tenaga kau sendiri, sendirian saja kau lajani kepala penyahat, tapi ini pun menunyuki kau punya keberanian. Sayang aku si orang syikat telah terlambat sedikit, hingga kau nampak bian ijana. Kelambatanku ada sebabnya, tentang ini, di belakang hari kau akan dapat ketahui. Tentang musuhmu itu, Seong Paulo, kecuali ia telah terluka di dalam karena tendanganmu, aku pun sudah hajar ia dengan pukulan Kim Kong Chiang pada ambunannya. Aku terpaksa berlaku menghajar ia, karena ia ada sangat kejam. Ia telah terluka di kepala dan anggauta dalam tubuhnya, tidak lewat tiga hari, ia bakal binasa. Aku juga telah tendang mati satu iblis dari Liok Siausan, jalah iblis yang ketujuh. Perihal penyahat lainnya, biar mereka sudah menyerbu ke dalam, kau jangan khawatir, karena ada Suhengku, Buko Siansu, yang akan lumpuhkan mereka. Sekarang kau boleh rawat dirimu, aku mesti segera kembali ke Ahbi Yechiu, di sana urusan ada 10 lipat lebih penting daripada ancaman bagi istana ini, berbareng sama habisnya itu ucapan, Katai Hiap pun sudah selesai membalut lukaku. Aku sadar, aku ingin bicara, tapi perkataan sukar keluar dari mulutku. Aku baru bisa memanggil Katai Hiap ketika orang sudah sampai di pintu. Katai Hiap dengar aku, ia merandak dan tanya aku perlu apa. Benar aku mesti segera pergi ia tegaskan padaku. Tunggu sebentar, Tai Hiap, aku kata. Aku tak berdajah sekarang, aku harap dengan memandang padaku, tolong kau nanti didik bokong cutianlan. Ia ada punya bakat baik sekali, aku telah didik dia, aku mohon Tai Hiap nanti bikin ia sempurna. Koma rupanya Katai Hiap bersangsi, tapi kemudian aku dengar jawabannya, baiklah, hitung aku menebus dosa sudah datang terlambat, begitu Katai Hiap pergi, sampai kemudian Leong Chiangkun datang. Sekarang aku benar tidak berdajah, aku hidup berkat pertolongannya Katai Hiap. Kau bak diam lo berhenti sebentar, agaknya ia lelah. Kemudian ia angkat tangan ke arah Buko Siansu. Kau telah datang, lo Siansu, aku sangat bersyukur, ia kata. Katai Hiap telah berjanyi suka sempurnakan bokong cu, mengenai urusan itu, di Bia Kang Hari, tolong lo Siansu yang atur terlebih jauh. Tentu saja, aku pun harap lo Siansu suka membantu mendidik. Bukong cu ada turunan orang peperangan, biar ia ada punya kepandaian agar di belakang hari ia bisa wakilkan. Wakilkan Kong ia membela negara, agar ia bisa lindungi keluarganya, sebab keluarganya mesti ada punya banyak musuh. Dengan ini jalan aku harap bisa membalas sedikit budinya Kong ia kepada aku. Tubuhnya jago itu menggetar, hingga Cokun dan Cie Kong cu mesti pepayang padanya. Anak dan murid ini telah mengucur deras air matanya. Semua orang turut terharu, tak terkecuali bok Kong ia sendiri, air mati siapa berlinang-linang. Pangeran ini terutama bersyukur untuk orang punya kebaikan hati, sedang buat pertolongannya, ia ada sangat berterima kasih coba tak ada Kou Bak Giam Lo, entah apa yang Sayong Pou Lo sudah lakukan di dalam istana. Siapa bisa lawan kepala penyelhat itu selagi si Giam Lo Ong Buta sendiri diadapat lumpuhkan? Sudah begini, Kou Bak Giam Lo masih ingat Tian Lan, siapa diingat melebih kepentingan anaknya sendiri. Dengan air mata masih berlinang, dengan hati giris, bokong ia lantas menyurap pada Buko Sian Su. Aku khawatir sangat untuk Coh Lo O Su Hau, maka harap Lo O Sian Su tolong padanya, ia minta. Buko Sian Su terperanyat, ia loncat bangun, akan membalas hormat. Yangan khawatir, Kong ia, kata ia dengan cepat. Coh Lo Huyong sudah lewat, saat meski benar ia telah terluka, dalam tempo seratus hari, ia akan sembuh pula. Apa yang perlu adalah rawatan yang teliti. Pincheng percaya, Tian akan lindungi mahluknya yang baik hatinya. Kita pun tak boleh berkumpul terlalu lama di sini, hawa panas mengkedus ada kurang baik untuk kesehatannya, kemudian ia lanyuti pada Kim Chiepeng, urusan di Ah Bi Ye Chiu mestinya ada sangat penting, kau punya kat Su Siok Chou sudah pergi kesan, aku perlu menyusul kau sendiri diam di sini, kau bantui Liyong Chiyang Kun merawat Chou Loo Huyong yang khawatir, ancaman bahaja di sini sudah lewat. Lantas pendeta ini pamitan dari bokongnya. Tapi, Loo Sian Su, kata ia. Lihat, langit bakal. Segera terang, baik kau tunggu sebentar lagi. Buko bersenyum. Kong ya belum tahu sifatnya penyihat, kata ia dengan sabar. Penyihat telah meninggalkan banyak kurban, mana Kyoko Kui mau mengerti. Maka kita harus mendahului meneri yang dia punya sarang, agar ia tak sempat lakukan lain tindakan yang berbahaja. Dengan begitu, tindakan kita pun berarti keselamatan di sini. Pin Cheng sudah berjanji sama Katsut untuk segera pergi ke ABY Ciu, ini mayam juga, maka, izinkanlah Pin Cheng berangkat ia dekat ikau bak diam lo. Di depan siapa ia manggut, kemudian sambil mengelah napas, ia kata dengan pelahan, Coh Lo Suhu, tetapkan hatimu. Takdir memang telah ditetapkan. Lo Suhu ada gagah dan setia, semua orang harga kau, sampah pun Sute aku, yang tabaatnya luar biasa, suka berikan janjinya padamu. Sekarang Pin Cheng hendak berangkat, harap Lo Suhu rawat diri baik. Lantas, dengan tidak tunggu jawaban lagi, Buko memberi hormat pada Bok Kong Ya dan semua orang, ia bertindak keluar, akan sesaat kemudian, ia sudah lenyap dari matanya orang banyak, hingga Kong Ya beramai, yang mau Barusan ada satu bayangan berkelebatan ke atas genteng, kata Bok Ciong dan Bok Yok, yang baharu saja masuk. Ketika Kici yang kita menegur, bayangan itu memberi jawaban, Kow Wee, maafkan, Pin Cheng tolong sampaikan pada Kong Ya, tak usah Kong Ya mengantar, nanti saja kita orang bertebu pula habis itu, bayangan itu lenyap dengan segera. Bok Kong Ya beramai ketahui bagaimana di luar. Ada tersembunyi banyak orang gagah, kata Bok. Kong Ya sambil mengelah napas. Aku tidak sankah sebagai satu pangeran di perbatasan yang berkuasa. Atas bala tentara besar di saat berbahaja, aku mesti mengandal kepada tenaganya beberapa orang saja yang tadinya tak ada hubungannya sama aku. Sungguh aku malu. Caitian pun berpikiran sama dengan Kong Ya, Li Yong Chiang Kun aku. Pang Lima ini turut mengelah napas. Hanya sebaliknya Kong Ya baik ingat, justru karena Kong Ya mempunyai kesetiaan dan kebijaksanaan, maka sekarang datang orang luar biasa ini membantu Kong Ya coba sebaliknya, siapa kesudahan datang untuk berbuat kebaikan sebagai mereka itu? Itulah belum tentu, sahut Bok Kong Ya sambil bersenyum. Aku percaya, ini sudah terjadi lebih banyak disebabkan adanya Coh Lo Su di sini, karena orang harga ia punya persahabatan, kehormatan dan kesetiaan kepada negara. Maka aku harap Lo Su nanti tak kurang suatu apa dan matanya akan sembuh seperti sebagaimana biasa. Bok Kong Ya hendak kembali ke kamarnya Coh Ham Chiu, tapi In He Hong Leong Papaki ia di pintu, sambil menyura. Coh Lao Te sedang tidur, berkata Siang Koan He Kong Ya sudah terganggu dan terletih seantara malam, sekarang silahkan Kong Ya beristirahat tentang saudaraku itu, nanti aku yang jaga. Ja, Siang Koan Elo Tat Hoa benar, berkata Leong Tau Su. Coh Lo Su perlu mengasuh, besuk pasti keadaannya akan mendingan, maka baiklah Kong Ya pun masuk untuk beristirahat. Bok Ciong, Bok Yok, pergi kau orang Lajani Kong Ya kata ini Panglima pada orang punya dua pelajan itu. Bok Kong Ya mengelah napas, tanda syukurnya hati. Baiklah, aku turut kau orang, Kow Wiye, kata ia. Coh Lo Su Sudah tidur, biar ia mengasuh, hanya, mengenai lukanya itu, di sebelah obatnya kata Ihyap, aku pikir, baik ia dapat rawatan tabib juga. Sebenarnya aku masih ingin bicara sama Lo Su Tapi biarlah sampai nanti. Habis kata begitu, Bok Kong Ya lantas undurkan diri bersama dua pelajamnya, maka In He Hong Liyong lantas kembali ke kamar sahabatnya, sedang Liyong Taw Wisu terus pergi lakukan penilikan pula dan kemudian turut beristirahat. Maka sekarang marilah kita lihat lain pihak akan ikuti Boko Sian Su atau lebih benar Kat Kian Sun dan Hot Tian Kie sejak dia ini berpisah dari Boko Sian Su dan Siang Kuan Hieu di kaki Gunung Liyong Ong San dengan menyamar pemuda ini telah berhasil pulang ke rumahnya di Sam Hieu Inlam Selatan Seperti kita sudah ketahui ia bisa akali penyahat hingga orang tak ketahui ia punya pulang itu di waktu siang ia tidak berani terus pulang ke rumahnya hanya ia tunggu sampai sudah malam pulang secara rahasia begini ia sudah lakukan satu dua kali hingga ia tahu selama yang belakangan ini di mana ibunya tidur di waktu malam jalah diundakan rumah paling belakang di atas laut teng pelajannya ada dua budak perempuan sedang di bawah ada dua tau baktua kepercayaan yang telah bekerja sejak ujahnya yang lainnya semua dilarang memasuki ruangan dalam ini kecuali ada panggilan dengan hati-hati Tian Kiyai samperi laut teng ibunya itu yang gelap dan sunyi ketika itu kentongan baharu dipalu lima kali selama yang paling belakang sudah hampir satu tahun ia tak pernah tengok ibunya tiba ia ingat sakit hati ajahnya air matanya lantas mengembeng maka ia berdiri diam mengawasi jendela tiba dari bahagian belakang dimana ada pepohonan lebat ada mensorot sinar terang disusul sama suara tindakan kaki rupanya dari dua orang terperanyak dan heran Tian Kiyai loncat ke belakang sebuah pohon akan umpati diri berbareng memasang mata tatkala suara tindakan kaki mendekati ujung tembok sinar terang padam dengan sekejap sebagai gantinya dua bayangan tubuh manusia ada tertampak bayangan mana bertindak ke tembok dekat Tian Kiyai semunyi disitu mereka itu berhenti kenapa si kau bernyali begini kecil satu suara lantas terdengar di waktu begini si perempuan tua bangka tentu sedang mimpi umpama dia pergoki kita takut apa apa artinya seorang perempuan bagi kita Tian Kiyai kaget tapi ia lekas menahan napas ia pasang kupingnya lebih jauh jangan memandang sangat enteng sahabatku kata satu suara lain di dalam gedung ini masih bukan sedikit orang yang bersetia kepada perempuan tua itu untuk tak sebut yang lain lihat saja itu dua tua bangka yang bertempat di bawah lawak mereka benar sudah tua tapi mereka cukup liahai dan mereka punya juga tok yoh piau mereka ada sangat setia maka untuk turun tangan terhadap si perempuan tua kita mesti lebih dahulu singkirkan dua makhluk itu kita masih punyakan tempo beberapa hari biarlah mereka merasai tumbak terang gampang dikelit panah gelap sukar dijaga mustahil mereka bisa loloskan diri Tian kia kaget berbareng gusar sampai ia ingin loncat keluar akan bekuk dua orang itu untuk kompes keterangannya tapi ia mesti batalkan itu niatan karena ia segera lihat sepotong bayangan muncul ditembok dengan tak kata apa tangan kanannya bayangan itu terajun kejurusan si dua bayangan menyusul berker depannya satu sinar salah satu dari dua bayangan itu menyerit tubuhnya selojongan lantas rubuh dengan bergulingan bayangan yang satu kaget ia menoleh ke tembok dari mana bayangan penyerang itu telah muncul antronya malah dia ini terus loncat turun untuk menyerang bayangan di bawah ini ada gesit ia berkelit mundur tangannya segera menghunus golok dari pinggangnya siapa ia menegur bayangan dari tembok itu tidak menjawab kembali sebelah tangannya terjun hingga satu sinar berkilauan menyamber pula pada bayangan di bawah itu tapi dia ini mendak hingga piau menyamber tembok dan berbunyi melihat ini bayangan dari tembok itu lantas cabut gelok di bebokongnya dan loncat membacok bayangan di bawah itu berani ia bikin perlawanan hanya sekarang ia bungkam seperti bayangan dari tembok itu pertempuran berjalan seru tapi tidak lama karena bayangan dari tembok itu lantas saja terdesak mundur permainan goloknya mulai kalut selama itu Tian Kie sudah lantas kenali bayangan dari tembok itu salah salah satu taubak tua yang dipercaya bayangan yang lain ia tak kenal melihat keteternya taubak itu ia hendak turun tangan untuk membantu sebelum ia loncat keluar dari belakang tembok mendadakan muncul satu bayangan lagi malah dia ini terus ajun tangannya sambil berseru hajo rebah bayangan tidak dikenal itu dengar kalah sekali goloknya terlepas dengan segera tubuhnya menyusul terguling ia tidak bersuara ia tak berkutik lagi karena ini Tian Kie jadi berdiam untuk mengawasi terlebih jauh luar biasa ada sikapnya Hwe Epo Itko ia tidak kaget atas itu bantuan diam ia terus hampirkan musuhnya untuk ringkus dengan tambang yang ia keluarkan dari pinggangnya ia ringkus orang punya kaki tangan berikut tubuh bayangan penolong itu lantas menghampirkan tindak tindakannya tenang kurban kau punya piau telah keracunan dan binasa berkata ia sambil tertawa ini satu terkena aku punya paku Kong Goteng ia melainkan pingsan ia masih bisa ditolong Hwe Po Itko kertak gigi dia mampus itu tandanya dia terima hukumannya ia kata dengan sengit untuk hianatnya itu aku sebenarnya ingin cincang tubuhnya ini satu justru ada konconnya Hwe Tian Ho yang jahat bangsa begitu mesti datang satu dibunuh satu maka kenapa ia mesti ditolongi lagi kau tidak tahu kata bayangan ketiga itu kembali sambil tertawa ketika aku hendak berangkat kemari majikan ku bilang tuanmu yang muda bakal pulang kalau tidak ini malam tentu besuk maka itu biarlah dia hidup terus untuk nanti tuanmu yang dengar keterangannya mendengar demikian tau maktua itu mengelah napas naitek kita benar ada wanita sejati ia memuji saking kagum sekalipun aku ia bisa kelabui kita memang tahu tuwisu kita ada punya satu putra tapi putra itu telah lenyap sejak masih kecil kita tadinya sangka dia telah binasa juga di tangan musuh siapa tahu naitek telah bisa sembunyikan dia dan dia ada satu pemuda gagah aku gerang sekali ketika aku dengar keterangan kau hanya kalau benar si auto usuh kita bakal pulang aku berkhawatir bagaimana jika musuh ketahui dia pulang apa musuh tak jadi semakin panas hatinya tentang itu kau jangan takut cuan mudamu pulang atas titahnya kata hiap ia punya guru ia tak berakal menghadapi barangkali kau benar kata we poet harap saja Tian pajungi ia mendengari sampai di situ Tian kiai sudah tak sabar lagi ia pun percaya bayangan ketiga ada kawan sendiri meskipun ia tak kenal orang itu siapa sebaliknya ketahui tentang dirinya maka ia terus loncat keluar dari tempat nya sembunyi we poet kau tentu masih kenali aku ia berseru dua orang itu berperanyat tapi si tau baktua segera menghampirkan akan mengawasi dengan mendolong akan akhirnya ia tertawa berkakakan ia pentang kedua tangannya akan maju merangkul pemuda itu oh oh sia 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 kata ia yang air matanya terus mengucur turun ja sia sia aku masih kenali rohan mu tian kye turut terharu tapi ia insaf akan keadaannya diam ia mengasih ingat jangan berisik nanti rahasia kita bocor tanda petik we poet insaf ia lantas berhenti menangis siapa tuan ini tian kye tanya si penolong itu ia lantas memberi hormat akan tetapi orang itu menyingkir yang sia tau su yang pakai adat peradatan ia mentiagah aku ada long licuan atas titahnya majikanku tiye tek seng aku datang kemari untuk melindungi elo hujib guna menyambut sia tau su ja to aku ini baharu kemarin dulu datang kepada kita si tau bak menjelaskan ia sudah bertebu sama naitek setelah itu ia bantu kita menyaga di sini sejak kemarin bersama laupa kita melakukan ronder terutama untuk awasi sepak teriangnya ini dua orang tiang kye merasa bersyukur dan puas aku pernah bertebu sama majikan kau ia ada orang gagah ia kata kau sendiri ada punya paku yang lihai benar sekali di bawah panglima gagah tak ada serdadu lemah siao to wiso cuma memuji kata long li chuan sambil tertawa paku ini asal mengenai tempat berbabaja akan meminta jiwa dalam tempo 24 jari namanya adalah tuyehun kong go teng dulu paku ini kesohor setelah majikan undurkan diri lantas tak sembarangan diwariskan karena sifatnya yang kejam meski begitu asal belum kasep sesuatu kurban masih bisa ditolong dengan obat kita aku sendiri tak punya guna aku telah mencuri mempelajari ini hari kebetulan saja aku bisa menimpuk danaan jitu sekarang majat ini harus disinkirkan lekas tunggu dulu aku nanti pergi ambil pekakas kata we putko dan ia loncati tembok akan masuk ke dalam dari mana ia keluar pula bersama satu orang yang membawa pacul seperti ia sendiri dengan dibantu oleh long licuan we poet kogotong majatnya si penyahat untuk dibawa ke rimba dimana orang mulai gali lobang tapi itu orang yang bawa pacul tiba lempar paculnya dan ia berlutut di depannya hotian kie apakah siau ya masih kenali aku apatanya ia kasihan naitek untuk capei lelahnya karena lenyapnya siau ya sebenarnya aku pun sangsi cuma terhadap we poet ko aku tutup mulut karena aku tahu ia bertabaat keras barusan saja we poet ko sadarkah aku dari tidur katanya ia telah binasakan orang jahat kemudian ia sebut siau ya sebenarnya aku tetap sang selantas kemarin naitek bisa tertawa dan kata meskipun sem hiyang c terancam bahaja matahari toh bakal segera kelihatan baharu sekarang aku mengerti ucapan naitek itu tau baka setia itu berbangkit lengan air metu berlinang saking girangnya tapi siau ya kenapa kau tidak lekas masuk ke dalam menemui naitek kemudian hamba ini tanya aku akan menghadap naitek tapi ingat kau orang berdua mesti bisa simpan rahasia hotian kye pesan benar sekarang aku telah kembali untuk sementara ini aku belum boleh sebarangan perlihatkan diri apa manggut baik siau ya sahut dia sekarang biarkan mereka berdua pendam majat mari aku antar kau ke dalam tian kye manggut penyahat ini mesti dibawa ke dalam aku hendak dengar keterangannya kata ia sambil tunjuk konconya hawi tian ho kemudian ia membungkuk akan sambar tubuhnya penyahat itu lalu di lain saat ia loncat ke tembok masuk ke sebelah dalam apa tercengang melihat kekuatannya majikan muda itu ia manggut tabah kegirangan kemudian dengan bawa paculnya ia turut loncat masuk siau ya kata ia dengan pelahan selagi mereka dekat laut kasih penyahat itu padaku akan nanti jaga dia siau ya sendiri boleh masuk ke dalam naitek ada di kamarnya tolong jaga agar orang di samping tidak tahu siau ya pulang Tian kie menurut ia serahkan si penyahat pada taubak itu ia sendiri terus loncat naik ke iau teng di jendela kamar ibunya ia pesang kuping baharu saja ia dengar suatu suara sangat pelahan atau ia dengar suara ibunya kau di luar kie jie maka ia jadi sangat girang jah ibu ia menjawab menyusul jawaban anak ini daun jendela segera terpentang hoel loo hujin geser tubuhnya ke samping dan anaknya segera loncat masuk untuk segera berlutut kemudian dengan pelahan anak itu beritahukan kejadian barusan di luar tembok pekarangan ibu itu tidak kaget tetapi ia mengelah napas pasti kau belum tahu keadaan di sini anak kata ia kemudian ibumu berada di mulut macan tapi syukur kata loo su senantiasa lindungi aku sedang sahabat baik dari kata loo su tiye tekseng pernah datang menemui aku antaranya ia beritahukan yang kau akan pulang maka di dalam sini terus aku melek menunggui kau tadi aku tahu w e po it kau loncat keluar aku dengar suara senyata beradu aku dengar suara bicara berisik aku lihat bayangan berkelebat maka aku lantas duga kau kebenaran sekali anak justeru kau pulang kau pergoki orang jahat menyatroni kemari sekarang kau harus hati nol dari dua budaku perempuan mereka pun setia tapi mereka tolol sekali bisa kejadian yang nanti mereka buka rahasia dengan tak disengaja mereka tidur di kamar sebelah sana untuk kau baik kau pakai kamar di ranggon atas sana yang dulu ajahmu pakai peranti membuat pengawasan kamar ada kecil tetapi tangguh pintunya tidak ada untuk masuk ke sana mesti dari satu lubang dan jalanannya pun mesti dari lelangit kamar ibumu ini sekarang tak ada api kau tak bisa lihat lubang itu kau boleh berdiam di sana di waktu siang nanti malam baharu kau bertemu sama aku jalah sesudah dua budaku masuk tidur selagi mereka bicara jendela ada yang ketok dengan pelahan suara mana disusul dengan pemerintawan siaoya di luar sudah beres penyahat itu sudah dibikin sadar oleh long licuan tinggal siaoya dan naitek pergi periksa padanya loh hujan kenali suaranya apa cukup ia pegat hamba itu aku akan segera datang apa bungkam nah mari kita turun kata loh hujan pada anaknya dengan tak kata apa tiankie menurut ia pimpin ibunya itu gedung to wisu ini ada berbentuk rumah orang biaw wasli maka itu di bawah ada tembok dari batu tersusun dan di atas terbuat dari kaju di bawah laut teng we poet ko sudah menantikan untuk antar ibu dan anak keruangan rumah sebelah kiri ruangan terang oleh cahajalilin yang ciak tayinya ada tinggi sependerian orang kamar itu tidak terperabot lengkap sebab ini ada kamarnya we put ko dan ah pa berdua hanya ditembok ada tergantung cambuk golok busur dan panah we poet ko sediakan dua buah kursi untuk majikannya tapi yang duduk hanya elo hujin sebab tian kye berdiri di belakang ibunya selagi tian kye tanya mana si penyahat atau apa muncul bersama long licuan dengan gotong si penyahat yang teringkus kaki dan tangan sesudah gabruki penyahat itu keduanya memberi hormat pada nyonya to wisu itu siapa sebaliknya puji orangnya tiye teks tian kye lihat penyahat itu di belebat meto berikut kupingnya ia tahu maksudnya itu untuk bikin si penyahat tak tahu ia berada dimana tak kenali ia berhadapan dengan siapa apa kunci pintu kemudian ia sampai tuan mudanya akan bisiki di situ tuan ini boleh memeriksa dengan merdeka karena kamar ada jauh dari sana sini dan pun tertutup rapat tian kye hampirkan penyahat itu di samping siapa ia jongkok ia hanya bersangsi sebentar lantas ia tolak orang punya tubuh sahabat kau siapa suaranya ramah tamah ia bicara dengan lidah inlem selatan kenapa kau terjatuh ke dalam tangannya mereka ini ada urusan apa diantara kau dan mereka lekas kau bicara tuturkan padaku semua kalau sebentar mereka kembali aku tak berdajah untuk tolong kau kamar itu ada sunyi semua orang berdiam penyahat itu baharu saja tersedar setelah tadi lang licuan cekoki ia obat penawar ia merasai matanya gelap ia coba geraki tubuhnya tapi sia-sia saja karena kaki tangannya tidak merdeka maka lantas ia insaf bahwa ia adalah tawanan musuh sekarang ia dengar suaranya Tian Kie itu bukannya lagu suara musuh karena ia ingin sangat lolos ia tak berferpikir lagi aku ada orangnya Haui Tian Ho Goh Tawasu demikian ia jawab barusan aku datang matau bak yang dipanggil Coan Sankah sayang aku kena dipanah secara membokong hingga aku tertawan kalau kau bisa tolong aku lolos dari sini aku nanti ingat budimu pasti aku akan balas itu Tian Kie Unyuk sikap kaget Coan Sankah itu ada kandakan kandungku ia berseru kenapa dia tak terlihat kenapa kau kena tertawan lekas kau kasih keterangan nanti aku saat itu percaya ini ocehan aku ada ko itu ya honsu lah terangkan aku ada sahabat kekal dari kandamu itu aku diutus kemari untuk cari tahu keadaan sem hiyang ce selama ini tak berhenti hentinya po welo ta kiu kuk wibou mengutus berbagai orang ia hendak menyagoi di inlam selatan ia hendak rampas ibu ketat provinsi untuk itu ia mesti mendahului duduki sem hiyang ce yang dirijaga hanya oleh satu nyonya to wisu tua goh to wisu kita dan sejak bokong ia rampas kedudukannya tak punya tempat kediaman yang tentu maka ia minta supaya bisa dapati sem hiyang ce tadinya kiyoko kuyabou tak gubris permintaan itu sampai beberapa hari yang lalu goh to wisu kembali dari tapal batas ketika ia ulangi permohonannya sekali ini permohonan itu telah diterima katanya asal seong sudah kembali dari ibu kota provinsi kembali adengan berhasil tak melainkan sem hiyang ce juga seluruh wiyam ciyo akan jadi kepunyaannya goh to maka goh to wisu jadi girang luar biasa ia tak sabaran menantikan pulangnya seong ia mendahului menitah aku pergi selidiki keadaan gerak-geriknya naitek di sini baharu beberapa hari aku sampai di sini kebetulan sekali aku bertemu sama coan sankah kandamu itu nyata ia suka bantu aku untuk bunuh naitek di sini aku telah pulang buat kasih tau pada goh to su tau sumu pakat dan perintah kita bekerja baharu tadi siang aku kembali kemari siapa tahu dua setanya naitek ada lihai sahabatku itu rubuh dan aku tertawan tempat ini tempat apa kemana perginya si tua bangka itu dasar untung bagus dari tau wisu kita kau datang kemari sahabat lekas merdekatkan aku aku nanti balas budimu aku tahu bagaimana harus lolos dari sini tanda petik tian kye percaya orang bicara sebenarnya ia menoleh pada ibunya pada long licuan bertiga mereka itu semua bersenyum dan manggut tandanya mereka kagumi ini pemuda cerdik hwe poet kutu nyuk si penyahat ia menoleh pada holo tai tai ia gerak geraki tangannya sebagai tanda untuk habiskan jiwanya penyahat itu nyonya tau wisu itu nyata setuju ia manggut melihat putusan ibunya tian kye lantas gunai jeriji tangannya akan menusuk orang punya ulu hati menyusul mana penyahat itu kasih dengar jeritan kaki tangan menja berkelejat tubuhnya terus diam maka apa dan hwe poet lantas gotong majat itu untuk dibawa pergi buat dipendam sama coan sankah anak kau masih belum mengetahui jelas kemudian kata hoelotai pada anaknya setelah mereka berada bertiga dengan long licuan kemarin dulu malam tiye tai hiap tekseng telah datang kemari memberitahukan aku yang musuh kita si penyahat besar si po hendak datang membinasakan kita serumah tangga sebab berbareng dengan itu pemberontak hendak rampas seluruh inlam selatan selagi kita tak bisa lupai musuh kita siapa tahu musuh pun justru musuhkan terus pada kita tai hiap tilang pelajaranmu sudah sempurna segera bakal datang saatnya pembalasan maka ia suruh kau pulang tapi ia pesan untuk sementara d iangan kau perlihatkan diri di muka umum bila saat itu sudah sampai tai hiap akan mewartakan pula tai hiap pesan untuk berjaga diri dari goh pit kue dikhawatir dia tak sabaran dan nanti mendahului datang kemari karena tai hiap khawatir tenaganya we poet kodan ah tidak cukup ia kirim ini cong su kemari untuk bantu kita maka anak jangan kau lupai budinya tai hiap terhadap keluarga kita tian kiai manggut aku nanti ingat ibu kata ia si tau wisu sudah kembali lo tai tai tak usah sekarang aku mohon lo tai tai izinkan aku pulang karena perlu aku memberi laporan kepada majikanku aku percaya tak lama lagi majikanku dan kat tai hiap bakal datang kemari yang penting sekarang ini adalah agar si tau wisu waspada aku khawatir goh pit kue curiga sebab orangnya tidak kembali dan ia nanti bertindak lain habis kata begitu tidak tunggu jawaban lagi pada itu ibu dan anak terus ia putar tubuhnya dan bertindak keluar hingga orang tidak sempat kata apa ap pula tidak lama apa dan ho telah kembali berempat mereka lantas berdamai tian kye ingin menyusul ke abie ciu tapi ibunya mencegah maka itu selanjutnya ia berdiam di rumahnya siang ia keram diri di atas ranggom malam ia keluar akan menemui ibunya dan dua taubak guna lindungi ibunya itu penilikan juga dilakukan pada semua taubak lainnya dikhawatirkan nanti ada taubak berhati serong seperti coan sankah buat buat beberapa hari suasana ada tenang tetapi di lain hari dari tietek seng atau gurunya tian kye tidak dengar suatu apa hingga ia jadi tidak sabaran hingga ia berniat pula untuk pergi ke abie ciu coba ia tidak khawatirkan ibunya ia tentu sudah berangkat pergi demikian lagi beberapa hari telah lewat pada suatu malam selagi rem bulan ada jernih dan indah karena awan tidak tertampak sama sekali tian kye duduk di dalam kamarnya sambil gosok ia punya pedang yang ia sayang senyata ini badannya saja ada empat cio delapan cun panjang nya tubuhnya ada berkilauan dan bersisik gagangnya dari kuningan runcanya dari benang emas pedang itu berbunyi nyaring ketikal ujungnya ditekan dan gagangnya ditekuk hingga tubuhnya jadi melengkung dan dilepaskan dengan dikageti pedang itu bisa melengkung bagaikan rembulan sisir ini adalah lengkim kiam pemberian dari gurunya Tianlem Tai Hiap Kat Kian Sun siapa telah bikin itu sendiri dari bahan pilihan dibikin sempurna untuk banyak hari dan bulan Tian Kie dapati pedang ini karena dianggap pelajarannya sudah sempurna hingga ia hanya membutuhkan pengalaman terlebih banyak ia berlatih keras dengan pedang ini yang hampir tak pernah berpisah dari tubuhnya karena dengan ini senyata ia hendak menuntut balas kepada musuh ajahnya setiap malam ia gosok dulu lengkim kiam sesudah itu baharu ia gendol di bebokong niya dan baharu ia keluar untuk meronda tapi paling dahulu ia tengok ibunya sudah tidur atau belum demikian itu tidur ia mulai dengan perondaannya seperti biasa ia naik ke wungan rumah ia pergi ke tiap ruangan ia tengok setiap pekarangan dalam selagi ia mendekati gedung depan tiba tampak olehnya satu bayangan jauh di depan ia gesit luar biasa bayangan itu mencelat ke ujung dari ranggon pintu benteng terus menuju ke sebelah dalam ia heran untuk orang punya kegesitan ia pun lihat orang punya tubuh kecil maka ia bisa duga dia itu bukan hui tian ho siapa dia dia bukan orang sembarangan dia tentu bermaksud tidak baik terutama untuk ibuku baiknya dia datang sendirian baik aku pegat padanya supaya ia tak sampai mengacau di dalam setelah pikir demikian dengan siapkan pedangnya tian kia lantas bertindak di gedung sendiri ia bisa bergerak dengan leluasa ia sembunyi ketika ia lihat orang berdiri di wungan sebelah depan dalam terang bulan ia sekarang dapati satu tubuh perempuan kecil dan langsing paniannya serba hijau dibelakangnya ada pedang dengan rum c memain diantara sampokan angin untuk dapat kepastian siapa perempuan itu dan apa kehendaknya tian kia wujudkan niatnya untuk merintangi ia keluar dari tempalnya sembunyi ia lari keturusan si nona selagi mendekati tiba ia loncat melesat hingga ia berdiri terpisah setumbak lebih dari nona itu nona itu agaknya terkejut tetapi tubuhnya tak bergerak ia hanya mengawasi sekarang tian kia bisa lihat satu muka potongan telur gangsa rambutnya dibungkus dengan sapu tangan merah sebatas alis di lengah jidat pada bungkusan itu ada sebutir mutiara sebesar kacam cahajanya terang nyata nona itu tidak pakai pupur tapi mukanya bersih sepasang matanya jernih dia mengawasi dengan tajam b sepasang sepasang hit sepasang sepasang